Pak Aam, dalam acara kan kita suka ada tuker-tuker kado, katanya nggak boleh karena itu ada unsur menipu. Apa benar? Sebenarnya, ya kalau dalam acara saya bawa kado, Anda bawa kado, lalu tuker-tuker kado, kan sama sekali tidak ada unsur menipu. Ya, kan tidak ada unsur menipu orang, ya saya kadonya misalnya jam tangan, Anda kadonya tempat tisu, ya saya dapat tempat tisu, Anda dapat jam tangan. Ya, itu makan saya ikhlas, ngasih jam tangan itu. Anda juga ikhlas, ngasih apa, tempat tisu. Jadi, sebenarnya tidak ada, di situ tidak ada goror, ya tidak ada unsur menipu, tidak ada, ya. Walaupun saya tidak tahu sebenarnya yang ada, yang di dalam kado Anda itu apa. Anda pun tidak tahu yang ada di kado saya itu apa. Tapi kan kita semua ikhlas, semua tulus, ini dalam rangka saling memberikan hadiah. Rasulullah mengatakan, Taha, Dau, Taha, Bu, biasakan kalian saling memberi hadiah, supaya kecintaan di antara kalian semakin menguat. Ya, jadi menurut saya dalam acara-acara tertentu, acara keluarga lah, Acara apa, acara apa, kemudian, apa, diadakan tuker-tuker kado, ya. Untuk saling menguatkan, ya. Kalau menurut saya itu bukan hal yang salah. Dan itu lebih ke, ya, untuk hiburan, happy-happy, ya kan. Gitu, sehingga ketika dibuka, dapat apa, dapat apa, dan sama sekali kita tidak pernah sakit hati dengan hal itu. Ya kan, tentu saja tidak ada masalah kalau menurut saya, ya. Wallahu'alam bisawab, ya. Namun yang jelas dalam Islam itu, Dianjurkan untuk saling memberi hadiah. Taha, Dau, Taha, Bu. Biasakan kalian saling memberi hadiah, Karena itu akan lebih menguatkan kecintaan di antara kalian. Begitu. Hadiahnya apakah ketika anak naik kelas, Ataukah ketika momen-momen apa, terserah saja, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah kalau anak naik kelas, Anak rankingnya bagus, Atau bahkan anak tidak naik kelas, Dia tetap dikasih hadiah, gitu. Tidak salah. Intinya adalah, ya, Bahwa kita dianjurkan untuk saling memberikan hadiah. Bentuknya apa? Termasuk mendoakan juga, itu bagian dari hadiah. Ya kan? Mendoakan, itu bagian dari hadiah. Biasakan, kita menjalin hubungan antara manusia minimal dengan saling mendoakan. Itu yang dianjurkan oleh ajaran agama kita. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.